So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Karena Review Gadget akan melakukan sebuah review Sebuah produk smart home dari Bardi Yaitu Robot Vacuum Cleaner Jadi ini adalah robot vacuum cleaner dari Bardi Yang dimana dia punya 2 seri Cuma yang ini adalah seri yang termasuk lebih murah daripada seri satunya Nanti untuk link pembeliannya saya akan taruh di deskripsi video Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya Bagaimana fungsinya Apa saja kelengkapan isi boxnya Terus bagaimana cara bersihkannya ketika kita gunakan untuk sapu Terus kalau misalnya hal-hal yang kalian perlu perhatikan ketika kalian melakukan pel Menggunakan robot ini, apa saja Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Dan apakah sebenarnya robot vacuum dari Bardi ini worth it atau tidak Tentunya kalian harus tonton sampai habis Dan kita akan sampaikan kesimpulannya nanti Apakah dia bersih, apakah dia cukup oke untuk ngepel dan lain-lainnya Silahkan nanti tonton sampai habis untuk prosesnya dari awal sampai akhirnya seperti apa Kemudian untuk hasilnya seperti apa Apakah memang dengan keluar uang segitu kita bisa worth it gak sih untuk beli Nanti kalau misalkan tertali kalian bisa juga cek link di deskripsi video ya guys Oke langsung saja kita lakukan pembahasan Review smart robot vacuum cleaner dari Bardi ini guys So oke guys Kali ini kita akan melakukan review robot vacuum cleaner dari Bardi Jadi ini adalah isi kelengkapan yang kita akan dapatkan ketika kita beli robot vacuum cleaner dari Bardi Jadi disini ada robot vacuum cleanernya Bardi Kemudian disini ada charging docknya yang kita bisa gunakan untuk ngecas robot vacuum ini Dan juga dia bisa di remote untuk bisa kembali ke rumahnya ketika dia dalam mode nyapu ya guys Kalau ngepel setahu saya gak bisa Terus kita dapat remote manual Kalau misalnya kalian gak mau kontrol dari aplikasi kalian mau remote dari remote ini juga bisa Terus kalian dapat ini untuk pelnya Jadi ini box ini untuk pengganti box ini Jadi dia kalau misalnya kalian mau nyapu Kalian pakai box yang sudah terpasang disini nanti saya akan tunjukkan Terus kalau misalnya kalian mau pel kalian pakai yang docknya itu ya Terus kita dapat cadangan untuk cleaner sapunya Terus disini ada cadangan untuk pelnya Terus disitu adalah filter untuk kita Untuk nyapunya ya guys Jadi dia nanti ada filternya untuk sedot Nanti disitu terus ini untuk bersih-bersihnya Terus disini ada buku manualnya Dan ada untuk petunjuk penggunaan aplikasinya Kurang lebih seperti produk-produk Bardi pada umumnya Kita bisa kontrol menggunakan aplikasi dari Bardi Jadi ada di Play Store ataupun di App Store Kalian bisa download Bardi Smart Home Disitu nanti kalian bisa pairing robot ini gampang banget kok guys Kalian tinggal aktifkan powernya Dan dia akan bisa langsung di pairing Selama kalian terkoneksi dalam satu jaringan Wifi yang sama Wifi nya itu apakah harus pakai Wifi Internet fiber optic Tidak Wifi apapun bisa Kalian bisa tethering dari HP kalian Pokoknya selama terkoneksi dalam satu jaringan yang sama Dia bisa dikontrol menggunakan smartphone Dan bahkan kalau enaknya Kalau kita sudah pakai aplikasi Bardi Smart Home Kita bisa kontrol untuk robot ini Untuk cleaning jam berapa Karena memang Yang paling penting itu adalah Kita bisa atur waktunya dia untuk cleaning Kurang lebih seperti itu Untuk informasi di awal Saya akan tunjukkan kepada kalian Untuk robotnya seperti apa Tampilannya Jadi ini kurang lebih Tampilannya kurang lebih disini Bagian atas ini ada tombol power Dan clean Jadi kalau misalnya kalian Tidak mau repot-repot pakai aplikasi Kalian tinggal tekan tombol ini Dia akan otomatis jalan untuk cleaning Terus di bagian sini Jadi sorry guys Tadi kesenggel kameranya Ini bagian depan Ini ada kamera Jadi disini ada kamera Terus disini ada bumpernya Terus di bagian bawah Dia disini ada untuk Sapunya Jadi ada sapunya Terus ini rodanya dia Dia bisa putar-putar Buat ke kiri ke kanan Terus ini rodanya Kiri ke kanan ini dia bisa naik Bisa menyesuaikan ketika Dia mau ke tempat yang agak tinggi Atau tempat yang agak rendah Bisa Tapi dia punya sensor Anti-falling Sama yang anti-nabra Jadi kalau misalnya Dia nanti saya akan tunjukan pada kalian Dia di meja ini Saya akan coba pasang Dia itu tidak bakal bisa jatuh guys Jadi aman banget Terus disini untuk cleaning Untuk Apa namanya Sapunya juga Terus disini adalah dock Untuk yang kita bisa ganti Ini untuk dock sapu Atau dock pal Terus di sebelah kiri Nggak ada apa-apanya Di sebelah kanan Disini ada tombol chargernya Jadi kalau misalnya Kalian nggak mau pakai dock Kalian bisa langsung charging ke sini Atau kalian charging ke sini Atau kalian menggunakan docknya Ini nanti dia sensor untuk ke casnya ya guys Untuk di docknya Terus disini Udah tombol powernya Ketika kalian on-in Dia akan otomatis langsung nyala Dan kalian bisa lakukan pairing Terus untuk bukanya Untuk yang docknya ini Cara bukanya gampang banget guys Disini itu ada kuning-kuningnya Sama disitu juga Nanti yang pel juga ada kuning-kuningnya Kalian tinggal tekan-tekan ini Kalian tinggal tarik Ini semua langsung kelihatan Jadi saya sambil tunjukkan pada kalian Untuk docknya sendiri Kalian tinggal tahan kuning Kalian bisa buka guys Dan disini Ada Ini tadi saya sudah sempat coba dulu Dan ini tadi sempat Sudah kesedot beberapa debu Jadi disini ada filternya Filternya itu bisa kalian bersihkan Kalian tinggal buka Gampang banget Ini kalian tinggal buka disininya Kalian pasang lagi Ini gampang banget Pasangnya Terus kalian bersihkan Ketika kalian sudah selesai Cleaning sahpun Terus Untuk pasangnya juga sama Kurang lebih seperti ini Kalian tinggal pasang Ini Nah Pasangnya seperti itu aja Sama sebenarnya Sama pel Cuma yang pel ini Dia ini lebih Terbatas Maksudnya Bukan terbatas sih Ketika dia melakukan pel Dia tidak bisa untuk Nyapu ya guys Jadi dia Juga tidak bisa kembali Ke charging dock Karena Takut Consulating Karena Basal Posisinya Dan Kalau misalnya kalian isi Disini Ini ada Batas cairannya guys Jadi pengisinya di sebelah sini Ini kalian bisa isi Disini Nanti saya akan tunjukkan juga Untuk Proses pelnya juga Disini ada Ketulisannya nih Serampe Sampai maksimal Jadi Dia ada 50 mili 100 mili 150 mili Sampai maksimal Tapi begitu kalian isi Ininya dia akan ada Basahnya guys Jadi Pelnya Kain pelnya ini Akan ada basahnya Jadi pastikan kalian Cleaning dulu Cleaning dulu Sapunya Kalian sudah mau ini Kalian siapkan airnya Siapkan airnya Sampai Saya haran saya sih Paling 150 mili aja Itu kalian bisa campur Pake Kayak cairan super pel Kemudian cairan-cairan Pembersih lantai Asal Dia sudah Kecampur larut ya guys Jadi dia harus Bener-bener cair Gak boleh ada Padat-padatnya Misalnya kalau kalian ada Bubuk atau apa Saya juga kurang tau Itu gak boleh Jadi kalian harus Bener-bener cair Dan Kalau misalnya kalian Gak mau pakein cairan itu Kalian pake air Juga bisa aja sih Sebenernya Gak masalah Nanti kita akan coba juga Terus Kurang lebih seperti itu Saya akan tunjukkan Pada kalian Untuk aktifasi Tapi sebelumnya Saya akan menginginkan Terlebih dahulu Untuk perlengkapannya Supaya tidak mengganggu Fokus kalian Sebentar ya guys So oke guys Kita akan coba Untuk aktifkan Robot vacuum cleaner Dari Birdy Nih Jadi Saya bilang tadi Di sini ada powernya Jadi kita tinggal Nyalakan powernya Dia Nah Dia akan ada Suaranya nih guys Dan kalian bisa Proses cleaning Kalian tinggal tekan Tombol disini Dia akan mulai cleaning Dan karena ini Posisinya di meja Kalian bisa lihat Disitu ada lantai Dia tidak akan jatuh guys Jadi Sangat aman Ini sambil kita lihat Dia itu ada Untuk detection fallingnya Jadi Dia tidak bakal jatuh Dan ini Akan berguna banget Kalau misalnya rumah kalian Punya tangga Atau misalnya Rumah kalian ada trapnya Kalian tidak perlu khawatir Pake robot ini Itu aman banget guys Jadi dia akan Proses Melakukan proses Pembersihan Dan dia akan Deteksi Ketika ada Penghalangnya Atau apapun Itu nanti kita akan coba juga Nanti saya akan tunjukkan Pada kalian Itu aman banget Dan dia akan Bersihkan Dan ini ada Kotoran disini Dia sudah sedot nih Sudah bersih nih guys Sudah bersih Tadi barusan Kalau kalian perhatikan Disini ada kotoran sedikit Jadi Dia sudah sedot Itu bersih Dan kita barusan lihat Tadi bersih ya guys Saya akan Tunjukkan pada kalian Setelah ini Untuk pakai aplikasinya Jadi karena saya sudah Pairing ke aplikasinya Bardi Saya tinggal buka Aplikasi Robotic Vacuum Cleaner Saya bisa lakukan Pause Nah Nah dia bisa Di start Pause Terserah kalian Terus disini Kalian juga bisa lihat Electricity nya Berapa persen Terus Kalian juga bisa Starting lagi Misalnya kalian mau starting Dia akan langsung Otomatis jalan lagi Ini Ada modenya Ada automatic Ada wall follow Ada spiral Ada manual Kalian bisa gerakin manual Ini kalian bisa gerakin Ini kalian bisa gerakin Ke kanan Urus Maju Ke kanan lagi Kiri Nah ini kalian bisa atur Semuanya guys Dan kalau misalnya Kalian mau Stop atau manual Terus kalian bisa juga Ke mode kamera Jadi disini kalian bisa memanfaatkan Kameranya Ini untuk tahu Oh ini dia lagi Kemana sih Posisi robot saya Lagi ada dimana nih Kurang lebih kalian bisa tahu Kalian bisa cek Untuk posisi robotnya Seperti di sebelah mana Disini juga ada Map yang kebentuk Jadi ketika dia sudah selesai Melakukan cleaning Dia akan kebentuk Mapnya Dan mungkin kalian Akan tanya loh Bedanya robot Robot body kan ada dua nih Yang vacuum cleanernya Nah bedanya disini guys Kalau yang robot vacuum cleaner Yang saya uji coba ini Dia itu yang mode yang Dia tidak bisa kita pilih Ke daerah mana Yang kita mau Misalnya kita cuma Membersihkan daerah kamar Atau daerah tertentu Yang kita mau bersihkan Dia tidak bisa pinpoint lah Anggapannya Tapi dia bisa langsung Kita taruh disana Dia akan bersihkan Area sana sih sebenarnya Bisa aja Cuma Kalau yang Yang satunya Itu dia lebih advance Anggapannya teknologinya Cuma ini adalah Yang robot vacuumnya Sebenarnya Sudah cukup oke kok guys Tapi kita akan coba Untuk bersihkan ke lantai Habis ini Kita akan coba Untuk juga nanti File nya seperti apa Jadi Pastikan kalian tonton Sampai habis ya guys So guys Kita akan uji coba Robot vacuum cleaner Cleaner dari Bardi ini Untuk melakukan Pembersihan di area Ruang tamu saya Jadi kita akan coba Untuk bersihkan ruangan Sini Supaya kita lihat Kemampuannya dia Untuk membersihkan Dan disini ada beberapa Daerah yang kotor Yang saya lihat Dan nanti Dia akan coba bersihkan Apakah dia memang bersih Nanti kita akan coba Cek ya Hasil Sedotan dari Robot vacuum cleaner Dari Bardi ini ya guys Kita Start saja ya guys Begin kembali Nah kalian bisa lihat Disitu dia tidak tertabrak Jadi dia berhenti Karena ada sensornya Untuk berhenti Jadi dia sambil Bersihkan Bersihkan Kurang lebih Untuk sensornya Dia akurat ya guys Kalau misalnya kita lihat Disini Dia bisa Untuk Untuk ngecekin Supaya gak nabrak Bagaimana Terus kemudian Dia juga Bisa untuk anti-falling juga Seperti apa Kurang lebih Seperti itu ya guys Kita sambil Coba tungguin Untuk dia Proses bersih-bersihnya Seperti apa ya guys Oke guys Kalau kita misalnya Minta robot kita Untuk bisa Kembali ke charging dock Bisa saja Kita lakukan Di remote Kita langsung Tinggal minta Automaticnya Kita ganti Kita bilang Charge and go Charge go Nah ketika Charge go ini Dia akan Perlahan-lahan Untuk kembali Ke tempat charging Tapi dia Tidak Lakukan penyapuan lagi Dia tidak sedot lagi Dia untuk menghemat daya Supaya dia bisa kembali Ke charging docknya ya guys Nah ini kita coba Sambil tunggu Untuk charging docknya Dia bisa Kembalinya seperti apa Nah Dia langsung melakukan Charging ya guys Ini sengaja saya Block Supaya dia Tidak kemana-mana Cuma ini Charging docknya Saya taruh disini Dan Ketika tadi Sempat nyangkut juga Jadi memang Ada beberapa titik Yang dia Butuh waktu Untuk bisa mundur Ataupun Maju lagi Dan itu Kalian bisa remote Secara manual Nah itu fungsinya Juga untuk ada Kameranya Jadi kalian bisa tahu Kok lama ya Kembalinya Atau gimana Mungkin saja Dia nyangkut Karena Robot vacuum Berdy ini Itu juga kan Tergantung pada Tempatnya Jadi kalau misalnya Dia terlalu sempit Atau misalnya Dia pas kena sensor Nya itu Dan itu Dia bisa saja Nggak balik ke Bisa saja Dia butuh waktu Lebih lama Dia memang bisa Bergerak untuk kembali Tapi memang Butuh waktu lebih lama Mungkin kalian bisa Bantu dengan Mode manual tadi Mode manual di HP kalian Kalian bisa remote Untuk ke kiri Ke kanan Supaya dia bisa Segera kembali Ke charging docknya Kurang lebih seperti itu Untuk sapunya Kita akan lihat Untuk hasil sapunya Seperti apa Terus kita akan coba Untuk masukin yang PELnya ya guys So oke guys Setelah tadi kita Lakukan penyapuan Tentunya kita harus Bersihkan Robot vacuum ini Supaya bisa kita gunakan Untuk PEL Ini juga saya sudah Siapkan air Untuk Melakukan PEL Dan ini Saya menggunakan Air bening Jadi air Cuma air keran aja Kurang lebih ini 150 mili Nanti saya akan Tunjukkan pada kalian Tapi kita bersihkan Terlebih dahulu Nah Cara untuk bersihkannya Kalian pertama kali Kalian harus keluarkan Terlebih dahulu dockingnya Kalian tinggal tekan Tombol kuning Terus kalian Keluarkan Terus kalian bisa Buka lagi Yang sebelah sininya Nah Ini kalau bisa kalian Perhatikan disini Kotor ya Terus kita akan Buang terlebih dahulu Jadi saya sudah Siapkan plastik Untuk buang sampahnya Supaya kalian bisa Lihat Jadi sebenarnya Buangnya sih Sebenarnya Kayak buang sampah Biasa sih ini Nah ini Kurang lebih Seperti itu Terus disini Ini kalau misalnya Ada rambut-rambutnya Juga kalian bisa Bersihkan langsung Kalian tinggal angkat Kalian buang disini Sambil kalian bersihkan Pakai ini Yang dari Bardi nya Kalian sudah dapat Untuk bantu Buat bersihin Apa Apa Sapunya Ini buat bersihin Terus kalian juga bisa Bersihkan lagi Saran saya sih Kalian bisa Pakai lap basah ya Kalau misalnya Kalian mau Lebih bersih Kalian untuk Jangka panjang sih Saya sangat menyarankan Kalian pakai lap basah Jadi bersihkan aja Tapi jangan lupa Dikeringin ya guys Kurang lebih Seperti itu Ini Harusnya filternya Bisa dicuci Sama kalian Kalian bisa cuci Kalian jemur Kurang lebih Seperti itu Untuk Bersihin ya Jadi setelah Bersihin ini Masih ada hal Yang kalian harus Bersihkan lagi Ini sudah selesai nih Misalnya kalian sudah Selesai bersihin Ini tadi Saya cuma contohin aja Kalian balik disininya Di robotnya Di sebelah sininya Ini kan ada Apa namanya Yang untuk dibersihkan Dia juga bersihkan Dan disini Kalau misalnya ada Sampah kayak rambut Atau apa Itu kalian juga harus bersihkan Nah bersihkannya Kalian harus Punya obeng Obeng kecil Sebenernya Kalian pakai Obeng aja Ini Saya pilih Yang ini Nah kalian tinggal Buka disini Ini kalian dibuka Kalian minggirkan Ini ada 4 Jadi kenapa Kita harus bersihkan ini Dulu sebelum Ganti pel Karena Nanti Kan Kita gak tau nih Disini ada kotoran Ada rambut Atau debu Nah itu nanti Malah Buat Lantainya kita malah Jadi tetep aja Masih ada rambut-rambutnya Atau apa Bisa jadi nempel lagi Karena Dia gak nyapu Kalau misalnya Posisi ngepel Nah setelah kalian buka Disini Tentunya kalian Pasti Tanya lo terus Gimana Ini kalian tinggal buka Sebentar Ini Kalian tinggal tekan Disini Kalian tinggal tekan Kesini Kalian angkat naik Nanti itu kebuka Terus kalian bisa keluarkan Ininya Ininya keluarkannya Dari sini Nah kalian bisa Bersihkan Pake tisu Saja Jadi kalian bersihkan Pake tisu Disini ada ketemu Beberapa rambut Atau misalnya kotoran lain Kalian bisa bersihkan juga Guys Kurang lebih Kalau sudah bersih Kalian tinggal Pasang lagi Pasangnya gampang Kok guys Tinggal pasang disini Kalian pasang Kalian sudah pasang Ini sudah bisa Mutar lagi Ya sudah Kalian tinggal Pasang lagi Pasangnya tinggal Kalian pasang disini Kalian ini Hati-hati ya Tadi cuma Kalian tinggal tekan Disini Kalian tekan Terus kalian bawa naik Kalian tekan 2 Naik dia Jangan dipaksa Kalau misalnya Gak bisa Karena nanti Takutnya patah Malahan Terus kita Pasang lagi Oh iya Kalau misalnya Kalian Misalnya Sikatnya Bule-bule-nya Ini sudah rusak Kalian juga bisa Beli spare partnya Langsung Di Tokonya Bardi Dia juga jual Untuk spare partnya Ini Jadi Kalian gak perlu khawatir Untuk spare partnya Dia lengkap Disediakan juga Jadi filternya Kemudian KNPEL-nya Terus kemudian Sikat ininya Sikat ininya juga Itu semua dijual Jadi kalau misalnya Satu hari rusak Atau misalnya Satu hari Kalian butuh ganti Kalian bisa ganti Oke guys Kita Habis ini Akan lakukan KNPEL Nah Kalian tinggal taruh Balik lagi ke sini Ini Kalian harus ketahui Ketika kalian gunakan Mopping Tentunya ini ada cairan Yang akan masuk ke dalam sini Nah cairannya itu Akan langsung Gak merembes Ke sini ya Ke kainnya ini Jadi pastikan ketika kalian Sudah isi Ketika kalian isi Ini adalah ketika kalian Sudah memang benar-benar Mau nge-PEL ya guys Jangan Sebelum kalian mau Nge-PEL Kalian lagi sapu Kalian Sudah siapin cairannya Itu nanti akan Rembes di sini Terus ada informasi Buat kalian Dan jangan sampai Kena elektroniknya Di sini ya Karena di sini ada sensornya Itu buat deteksi Kalau ini lagi mode Untuk nge-PEL Jadi kalian tinggal buka saja Di sini Ini kalian buka Nah ini ada water seal Ini kalian bisa angkat juga Sebenarnya Bisa terserah Kalian mau angkat atau tidak Terus ini saya sudah siapin air 150 ml Jadi di sini adalah Batasannya Kalau kalian lihat Ini saya tuang aja Ini kita tuang Kita siapkan Ini langsung berasa guys Jadi berasa Langsung agak Merembes Merembes itu Apa ya Mungkin Agak Pokoknya udah keluar lah Cairannya ke kain PELnya Jadi kita sudah Pasang Kalian tinggal pasang Di docknya saja Jadi ini kalau Kalian sudah pastikan Sudah tertutup Kalian pasang Ini kita pasang Sebentar Nah Sampai Kok gitu Berarti dia sudah bisa Untuk melakukan PEL Kita akan set up Untuk di lantai ya guys Untuk PELnya So guys Kita akan lakukan PEL Menggunakan robot Berdy Kita akan lihat Seberapa dia bersih Untuk melakukan PEL Kita sudah ganti tadi Untuk docknya Kita sudah ganti Untuk yang PEL Kita tinggal tekan Start saja Ketika kita tekan Start Dia akan mulai Untuk Untuk Wapping Jadi beda ya guys Kalau misalnya kalian Tadi perhatikan Untuk suaranya Sih beda Jadi ketika dia Mau pink Dia gak seberisik Ketika dia Lagi nyapu Karena dia nyapu Nyedot ya Kalau ini dia gak nyedot Jadi dia cuma Bersihin doang Menggunakan Kain PEL Yang sudah dikasih air Tapi tadi Saya sudah kasih Setelah ke kalian Kalau Airnya itu Bisa dicampur Sama obat cairan Untuk pembersih lantai Misalnya Super PEL Dan lain sebagainya Itu banyak macam Kalian bisa campur Tapi Kalau bisa Konsentrasinya Mungkin lebih banyak air Daripada Cairannya Karena cuma 150 milian Kurang lebih guys Oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana Robot Smart Vacuum Dari Bardi ini Apakah Oke atau tidak Untuk cleanernya sendiri Kalau menurut review gadget sendiri Untuk robot Vacuum Cleaner Dari Bardi ini Itu Sudah sangat oke Untuk nyapunya guys Jadi Dia ada dua mode Mode suction itu normal Ataupun Yang keras Dengan normal saja Itu sudah bersih guys Tapi catatan buat kalian Ketika kalian pakai Smart robot Khususnya Smart robot apapun sih Sebenarnya Nggak cuma Bardi Ketika kalian pakai Smart robot ini Pastikan ukuran Ruangan yang bisa dimasukin Sama dia ini Pas ya guys Jadi kalau misalnya Kalian berharap Di tempat-tempat tertentu Yang memang Susah Maksudnya Dia nggak bisa masuk Misalnya terhalang Sama kursi Terhalang sama Apa namanya Benda-benda lain Sehingga dia nggak bisa masuk Ya pasti daerah sana Nggak akan bisa bersih Kita pun Sebenarnya Kalau misalnya kita nyapu Nyapu sendiri Itu nggak akan bisa Ke tempat-tempat Yang susah Kecuali kita minggirin Terlebih dahulu barangnya Nah sama itu Dengan robot Vacuum cleaner Dari Bardi ini Ataupun robot-robot Vacuum cleaner Lainnya Itu pasti tidak akan bisa Untuk bersihkan Ke daerah-daerah Yang memang Tidak bisa dijangkau Oleh dia Jadi itu pastikan Kalian harus tahu Terlebih dahulu Jadi jangan berharap Kalian 100% Akan bersih semuanya Nggak bisa Kalau misalnya Kalian nggak bantu dia Untuk minggirin-minggirin Terlebih dulu Barang-barang Yang maksudnya Bisa menghalangi dia Untuk bergerak Terus Untuk PELnya sendiri Menurut saya sih Sudah oke Cuma oke aja Karena menurut saya Untuk Robot ini Memang dia bisa Untuk bersihin Cuma memang Kapasitas Kapasitas Tengki Untuk airnya kan Memang Nggak terlalu banyak Jadi untuk Ruangan yang ke Coverage pun Sebenarnya memang Dia bisa Coverage sampai 100 meter persegi Bisa Tapi Saya tidak menyarankan Itu karena Pasti Kain-painnya juga Sudah kotor Sebenarnya Ketika kain-painnya Sudah kotor Kalian harus cuci Sebenarnya ini Hal yang wajar sih Ketika kita gunakan Robot Untuk bersihin Sama ketika kita PEL biasa Kalau kita PEL biasa sendiri Kan kita selalu Setiap kali ganti ruangan Atau misalnya kita PEL di ruangan Satu ke ruangan Kedua Kita akan Cuci terlebih dahulu Kain-painnya Bedanya Kalau yang di robot Kan dia nggak bisa Kayak gitu nih Kecuali kita berhentiin Kita bersihin Terus kita pasang lagi Nah itu mungkin Kalau untuk PEL Sebenarnya saya bilang Ya cukup oke aja Memang bisa dikasih Cairan Pembersih lantai Tapi Kalau misalnya Pakai air saja Sebenarnya sudah cukup Untuk bersihin Satu dua ruangan Setelah kalian pakai Kalian bersihkan Setelah kalian pakai Kalian bersihkan Tapi ya Ini adalah pendapat Radifigate Tapi kalau untuk sapunya sih Saya akuin ini Bagus banget ya Jadi Kalau misalnya Untuk bantu Untuk nyapu-nyapu Ini sudah oke banget Dan kalau menurut saya Robot vacuum ini Cocok bagi kalian Yang memang tinggal di rumah Atau di apartemen Kalau mungkin di kos-kosan Kalau misalnya Kamar kalian kecil ya Buat apa kalian Beli robot vacuum Tapi kalau misalnya Kalian Rumahnya Rumah Meskipun rumahnya Nggak terlalu besar Tapi kalian punya Beberapa ruangan Tentunya robot vacuum ini Akan berguna Dan jangan Jangan Juga Jangan Maksudnya Saya menyarankan produk ini Memang untuk Lebih fokusnya Kalau misalnya Kalian sudah Memang tinggal di rumah Atau tinggal di apartemen Yang memang Space ruang Space Space ruangannya itu Memang cukup besar Sehingga robot ini Lebih berfungsi Kalau Space ruangan kalian kecil Maksudnya Kayak kamar kosan Itu sebenarnya Nggak Nggak Berguna sih Lebih baik kalian Nyapu sendiri Jangan males-males ya Dan Ini adalah pendapatan Dari VGadget Silahkan Kalau misalnya Kalian tertarik Untuk beli produk ini Produk Verdi ini Smart robot vacuum ini Silahkan cek Link di deskripsi video Oh iya Sekedar informasi tambahan Juga buat kalian Jangan lupa Ketika kalian Habis nyapu Ataupun ngepel Penggunakan robot Verdi ini Jangan lupa Langsung dilepas Dibersihkan terlebih dahulu ya Karena khususnya ngepel Karena dia akan Merembes Karena memang Dia basically Ketika kita masukin air Tadi saya sudah sampaikan Itu dia akan langsung Merembes ke kainnya Nah kalau misalnya Kalian biarin terus-terusan Itu kan akan bahaya Nanti bisa ngelembes Kemana-mana Bisa kena ke elektronik Atau apa Ke elektronik lainnya Atau misalnya Ke robotnya sendiri Karena dia kan Disini juga ada Baterainya ya guys Di posisi sini Dan Makanya itu saran saya Ketika kalian menggunakan Robot ini Pastikan kalian Jangan lupa Untuk Dikeluarkan Ketika kalian sudah pakai Bersihkan Charging Kalian bisa charging terus Jadi kalau misalnya Kemarin saya sudah coba Ini karena kan Saya sudah buka terlebih dahulu Ini supaya saya ingin tahu nih Untuk bisa memberikan Review lebih detailnya Jadi ketika Saya charging Sudah 100% Saya matikan charging docknya Dan posisi on Kenapa saya posisi on Karena supaya saya bisa Kontrol dari jarak-jarak Dari HP saya Itu malah Baterainya ketika Ketika sudah Semalaman Lebih itu Dia standby Sudah menghabiskan baterai Kurang lebih 50% Kurang lebih 50% Dan Dan Itu sangat disayangkan Maksudnya Maksudnya kalau Memang kalian Nggak pakai pun Kalau misalnya itu Saya sarankan Mending kalian matikan Atau misalnya Kalian mau kontrol dari jarak jauh Atau kalau misalnya Kalian berperikian jarak lama Tetap aja Charging docknya Nyalain aja Jadi dia akan terus Standby guys Jadi itu untuk Amannya aja Jadi ini adalah Info dari Review Gadget Semoga berguna Buat kalian Dan kalau misalnya Kalian suka video semacam ini Silahkan like video ini Kalau misalnya kalian Nggak suka Dislike aja Dan nantikan video-video selanjutnya Dari Review Gadget Oke guys Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya